Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat anak-anak kelas 6 sudah lebih siap menghadapi ujian sekolah hari ini kita akan membahas kisih-kisih ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk part 4 atau bagian yang terakhir mari kita bahas dan tetap harus semangat agar terus berkembang dukung channel ini dengan like comment share and subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya ya terima kasih dan mari kita mulai untuk belajar pada bagian 4 kita awali dengan membahas indikator ke-29 peserta didik dapat menyebutkan manfaat sumber energi alternatif bagi kehidupan manusia sumber energi alternatif yang ada di sekitar luar kita itu apa saja ya yang pertama adalah energi matahari sel surya atau panel surya untuk sumber listrik biosolar biosolar ini sebagai pengganti solar yang ketiga adalah biogas biogas sumber energi alternatif mengganti bahan bakar gas bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium nah pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air tenaga angin gelombang laut sebagai sumber-sumber penghasil listrik indikator berikutnya disajikan gambar peralatan listrik peserta didik dapat menyebutkan perubahan bentuk energi pada peralatan tersebut jadi ada gambar peralatan listrik kemudian kita diminta menyebutkan perubahan bentuk energi yang terjadi pada alat tersebut coba anak-anak amati gambar berikut ini gambar yang pertama lampu yang kedua blender yang ketiga kipas angin dan yang keempat magicom pada alat listrik yang pertama lampu apa energi yang berubah atau perubahan bentuk energi perubahan bentuk energi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya pada blender energi listrik menjadi energi gerak pada kipas nomor tiga energi listrik menjadi energi gerak dan yang keempat adalah energi listrik menjadi energi panas pada magicom yang memiliki perubahan energi yang sama adalah gambar kedua dan ketiga yaitu blender dan kipas angin peserta didik dapat menentukan perubahan bentuk energi yang terjadi pada sebuah peralatan rumah tangga yang sedang digunakan jadi kita harus bisa menentukan perubahan bentuk energi apa yang terjadi ketika sebuah alat rumah tangga itu sedang digunakan perhatikan gambar ada setrika listrik, pemanas nasi listrik, kompor listrik dan juga solder ketika digunakan perubahan energi apa yang terjadi perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi panas sedangkan gambar berikutnya seperti blender, mixer, mesin cuci, kipas angin dan juga bor energi listrik yang terjadi pada saat alat-alat tersebut digunakan adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak coba amati gambar ada radio kemudian tape ada lampu dan juga ada televisi pada saat radio dan juga tape digunakan perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi akan tetapi ketika radio yang digunakan adalah radio yang menggunakan batu baterai berarti energi yang digunakan adalah energi kimia berubah menjadi energi bunyi kemudian lampu lampu perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan televisi perubahan yang terjadi energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan juga cahaya disajikan peralatan listrik peserta didik dapat mengidentifikasi fungsinya jadi ada gambar peralatan listrik kemudian kita harus mengidentifikasi apa sih fungsi dari peralatan listrik tersebut pertama ini adalah gambar saklar saklar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik yang kedua stop kontak stop kontak adalah tempat untuk menghubungkan arus dengan peralatan listrik atau tempat menyambungkan dari berbagai peralatan listrik yang ketiga adalah meteran listrik sebagai alat untuk mengukur banyaknya pemakaian listrik dan yang keempat ini adalah sekring apa fungsinya? fungsinya adalah untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi kelebihan daya listrik dan hubungan arus pendek disajikan gambar penyaluran energi listrik paserta didik dapat menjelaskan proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah proses penyaluran energi listrik yang pertama adalah energi listrik dari pembangkit listrik kemudian ke saluran transmisi kemudian ke saluran distribusi kemudian terakhir konsumen atau ke rumah-rumah pada proses penyaluran listrik di pembangkit listrik ada alat yang bernama generator generator ini berfungsi untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik peserta didik dapat menjelaskan cara pelestarian sumber daya alam bagaimana cara melestarikan sumber daya alam seperti hewan, hutan, tanah, dan juga air cara melestarikan sumber daya alam cara melestarikannya adalah dengan melarang adanya perburuan liar, kemudian mendirikan penangkaran hewan, mendirikan suaka mergasatwa cara melestarikan hutan 1. melarang penebangan pohon liar melakukan tebang pilih dan juga melakukan reboisasi melestarikan tanah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan kemudian tidak menggunakan pesticida berlebihan cara melestarikan sumber daya alam air adalah dengan tidak membuang limbah di sungai kemudian tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut berikutnya kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbarui sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dari hewan, dari tumbuhan juga sumber daya alam yang berasal dari seperti air kemudian tanah, matahari, dan juga angin air, tanah, matahari, angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu yang berasal dari minyak bumi seperti bensin, solar, pertamaks kemudian gas alam dan juga batu bara tidak bisa diperbarui juga juga seperti logam-logam itu tidak bisa diperbarui besi, nikel, tembaga, emas itu tidak bisa diperbarui disajikan ilustrasi kegiatan manusia peserta didik dapat menjelaskan dampak dari kegiatan manusia terhadap pelestarian sumber daya alam jadi ada ilustrasi kegiatan kemudian kita harus bisa menjelaskan apa sih dampaknya dari kegiatan manusia tersebut terhadap pelestarian sumber daya alam misalnya ilustrasinya seperti ini Pak Ahmad akan membuka ladang di hutan dengan cara membakar hutan tersebut nah apa dampak yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad dampaknya adalah pembakaran hutan itu bisa menjadikan hutan tandus dan gersang kemudian yang kedua ladang berpindah atau penebangan hutan secara liar atau illegal logging itu bisa berakibat atau berdampak banjir dan juga tanah loksor kemudian eksploitasi sumber daya alam bisa menyebabkan sumber daya alamnya cepat habis kemudian penggunaan pukat harimau ketika sedang menangkap ikan di laut dampaknya adalah ikan kecil ikut terjaring akan merusak habitat dari laut itu sendiri disajikan ilustrasi tentang siklus air peserta didik dapat memprediksi dampak dari siklus air terhadap peristiwa di bumi jadi ada ilustrasi yang berkaitan dengan siklus air kemudian kita harus bisa memprediksi dampak apa sih yang terjadi pada siklus air terhadap peristiwa di bumi misalnya seperti ini ilustrasinya pada saat sekarang banyak orang yang mendirikan bangunan-bangunan kemudian menjadikan sawah sebagai pabrik terjadinya membuat proses pengaspalan jalan di aspal kemudian halaman di cor apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi pada peristiwa siklus air tentunya dengan banyaknya pabrik kemudian jalan di aspal semua halaman di cor ini akan menyebabkan proses infiltrasi atau penyerapannya menjadi sulit ya pada siklus air kemudian juga penguapan di daratan akan jadi sulit juga seperti itu nah hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap siklus air itu misalnya banyak pabrik industri nah prediksinya adalah bisa menimbulkan hujan asam jadi kalau banyak pabrik industri di suatu wilayah itu akan menimbulkan adanya hujan asam kemudian banyaknya penebangan pohon yang tadi jalan di aspal ini prediksinya adalah menyebabkan infiltrasi sulit atau penyerapan air ke tanahnya sulit kemudian melakukan kalau orang melakukan reboisasi membuat tubang biopori apa prediksinya prediksinya adalah membantu infiltrasi atau membantu dari proses penyerapan air ke tanah nah reboisasi juga kalau banyak tanaman banyak pepohonan juga akan menyebabkan proses transpirasi itu menjadi lebih bagus lagi seperti itu perhatikan gambar siklus air berikut dalam proses siklus air yang pertama adalah terjadinya penguapan nah penguapan ini bisa penguapan yang berasal dari air seperti di laut di danau atau disebut evaporasi kemudian bisa juga penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut transpirasi setelah adanya penguapan kemudian adanya pengembunan atau kondensasi terbentuknya awan setelah itu terjadi hujan atau presipitasi hujan jatuh ke daratan ke bumi kemudian akan ada peristiwa penyerapan atau infiltrasi jadi urutannya adalah evaporasi atau transpirasi kemudian kondensasi resipitasi dan infiltrasi indikator berikutnya disajikan gambar sistem tata surya peserta didik dapat mengidentifikasi anggota tata surya yang ditunjuk jadi ada gambar sistem tata surya kemudian kita harus bisa mengidentifikasi anggota tata surya yang ditunjuk ingat urutan planet ya kalau buumi mengurutkan planet itu lebih mudah dengan jembatan-jembatan keledai yang lain ya kalian juga bisa menghafal urutan planet dengan jembatan-jembatan keledai yang lain ya kalau buumi lebih mudah dengan mefebu maju sun anak-anak mari kita amati susunan planet berikut mulai dari planet A sampai planet H kalian tuliskan nama-nama planetnya di buku planet A planet A planet A adalah planet yang paling besar yaitu planet Jupiter planet B adalah planet Uranus susunan yang tiga terakhir planet adalah S, U, N S, Saturnus, U, Uranus berarti B adalah Uranus planet C adalah planet Mars planet merah kemudian D adalah planet yang paling dekat dengan matahari yaitu planet Merkurius E adalah planet yang memiliki kehidupan makhluk hidup di dalamnya atau planet tempat tinggal kita yaitu bumi F adalah planet Saturnus yang memiliki cincin G adalah planet kedua terdekat dengan matahari G yang tidak punya satelit juga seperti Merkurius G adalah planet Venus H planet yang terakhir adalah planet Neptunus peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara planet, bintang, komet, dan asteroid planet 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 adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya planet tidak mengeluarkan cahaya sendiri bintang bintang adalah benda langit yang memancarkan atau mengeluarkan cahaya sendiri bintang terbentuk dari gas komet 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 adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri disebut juga bintang berekor dan ekor komet selalu menjauhi matahari asteroid 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 merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari gumpalan batu dan logam berada di antara planet Mars dan Jupiter peserta didik dapat menjelaskan akibat dari peristiwa rotasi atau revolusi bumi rotasi adalah bumi berputar pada porosnya revolusi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari mari kita simak akibat dari rotasi dan juga revolusi bumi akibat dari rotasi adalah gerak semu harian matahari matahari terlebih dari timur ke barat itu rotasi terjadinya peristiwa siang dan malam kemudian perbedaan waktu antara daerah satu dengan daerah lainnya dan terjadinya perubahan arah angin kemudian akibat dari revolusi gerak semu tahunan matahari yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam yang ketiga terjadinya perubahan empat musim yang keempat terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda indikator yang terakhir disajikan gambar skema gerhana bulan atau matahari peserta didik dapat menunjukkan salah satu jenis gerhana bulan jadi jenis gerhana bulan jenis gerhana bulan ada tiga yaitu gerhana bulan total gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan penumbra perhatikan peristiwa pada gambar berikut ada matahari bumi dan bulan bumi di tengah berarti terjadi gerhana bulan ya pahami disini bulan berada di posisi 1 sampai 5 apa yang terjadi jika bulan berada di posisi 1 di posisi 2 3 4 atau 5 ketika bulan berada di posisi 1 dan 5 artinya berada di penumbra bulan berarti terjadi gerhana bulan penumbra kemudian ketika bulan berada di posisi 2 dan 4 sebagian ada di penumbra sebagian berada di wilayah umbra ini akan terjadi gerhana bulan sebagian atau parsial kemudian ketika bulan berada di posisi 3 yaitu berada di posisi 3 maka akan terjadi gerhana bulan total amati gambarnya dengan baik dan pahami ya sekian untuk pembahasan kisih-kisih ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengkauan alam semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua